dan relawan sahabat Ganjar Pranowo mengumumkan mendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ini data yang mana ini? sebentar bro, saya bisa bikin 20 kayak gitu besok mau? iya saya bisa bikin 20 kayak gitu besok mau? iya saya bisa bikin 20 kayak gitu besok mau? iya kalau bisa berarti bisa ditiru berarti ini buatan ini buatan iya hal yang biasa kayak gitu sekarang mbak juru bicara paslon nomor urut 3 Deddy Sitorus terpancing saat pembawa acara diskusi TV One membacakan berita relawan Anis dan sahabat Ganjar mendukung Prabowo Gibran Deddy langsung menyelah lalu mengatakan besok saya bisa membuat 20 gerakan seperti itu mau gampang itu kata Deddy Sitorus Deddy lalu melanjutkan relawan itu mudah dibuat hari ini ada partai yang sudah terorganisir bisa dipecah oleh kubu tertentu yaitu partai persatuan pembangunan kan ada ya orang dari satu kubu membelah satu partai yang namanya P3 membiayai dan dia itu kalau gak salah saya ketua ketua tim nah tim bola atau tim apa gitu gak ngerti saya tapi dia membelahin P3 gitu jadi kalau soal pendukung ini jadi pendukung Ono bayarnya murah kalau mau pendukung ini pindah ke pendukung sana itu bayarnya murah ungkapnya mendengar hal tersebut juru bicara paslon nomor urut 1 Mustafa Nahrawardaya menimpali jangankan relawan ketua partai tingkat wilayah saja ada yang menyeberang ke kubu tertentu itu pengurus tingkat wilayah kalau ada duit semua gampang dilakukan murah banget jangan kan relawan ada ketua partai tingkat wilayah pindah juga ada jangan kan relawan maksud saya ini karena seaking rumutnya politik setahun ini tidak hanya relawan saja relawannya gampang dibikin kan ini pengurus partai pengurus Habibur Roman dengan teguh terkait definisi bully hal itu kemudian dilanjutkan dengan sindiran Prabowo Subianto kepada Anies Baswidan yang menyebut Anies sebagai profesor padahal Anies belum menjabat sebagai guru besar mendengar hal tersebut Habibur Roman langsung menimpali teguh menurutnya sebutan profesor kepada Anies Baswidan adalah pujian sama seperti Rocky Kruk yang lulusan S1 tapi dipanggil profesor saya ingin bacakan ini ya tentang definisi bullying menurut chat GPT bullying adalah pria laku agresif yang berulang disengaja dan merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain hal ini dapat melibatkan kekerasan fisik verbal relasional atau perhudungan daring dan seringkali ditujukan untuk mendominasi menyakiti atau mengintimidasi korban ingat ingat saya ingin mengingatkan saya ingin mengingatkan bullying itu dilakukan oleh yang kuat terhadap terhadap yang kemenan terhadap pendegak hukum betul sekali pada saat debat kemarin yang melontarkan omong-omong itu siapa yang mengatakan profesor padahal kita tahu semua itu adalah kalimat untuk meredahkan karena Pak Anies belum mengatakan ngomong para profesor kok tak mau kalah Teguh lalu menjawab jika konteksnya itu berbeda itu sindiran bahkan merendahkan karena itu terjadi saat debat antara Prabowo dengan Anies dan Prabowo kalah data lalu emosi redahkan karena Pak Anies belum mengatakan profesor kok merendahkan itu kan pujian banyak Pak dosen S1 saja ya itu kita lihat dalam konteksnya karena kita memuji kita bilang profesor kok lihat konteksnya Anda jangan menghakimi kalau bicara bicara lisan kita harus lihat konteksnya kita harus lihat konteksnya sang mahal menghakimi seperti capresnya juga jangan sepotong-potong seperti capresnya juga lalu debat berlanjut soal anggaran 700 triliun yang menurut Habib tidak sampai sedangkan menurut Teguh malah lebih anggaran 5 tahun sebesar 700 triliun ditambah lagi dengan utang kemenhan kepada pihak asing kita yang disampaikan Mas Adi semua adalah fakta yang ada terus kemudian disampaikan dalam frame pota 700 triliun fakta apanya 700 triliun selama 5 tahun memang benar bukan kan gak nyampe lho malah lebih kalau ditambah dengan kredit ekspor 300 tidak ada yang lalat tidak ada yang lalat sudah diralat sama kalian sudah diakui salah gitu lho Pak Habib lho apa kan kita tahu semua bahwa itu konteksnya adalah perdebatan ini adalah bahasa lisan kita lihat konteksnya Teguh meminta Habib untuk mencermati pernyataan Prabowo kepada Anies Baswidan saat debat pertama Prabowo pernah menanyakan dana APBD DKI Jakarta sebesar 80 triliun tapi tidak mampu menangani polusi udara di Jakarta Pak Prabowo juga melakukan hal yang sama terhadap Anies ketika dia mempersoalkan dengarkan saya omongan saya bicara dulu ya pada debat pertama Pak Prabowo juga menggunakan pertanyaan yang kurang lebih hampir sama analoginya ketika beliau mengatakan APBD DKI 800 triliun masa urusan hanya untuk nangani urusan asap maaf 80 triliun saya ralat kok hanya nangani urusan asap kan kurang lebih sama terpocok Habib lalu menganggap itu hal lain kemudian menuding Teguh Keliru menafsirkan bahkan Habib sempat menantang untuk mengupas ucapan Prabowo satu persatu namun saat ditantang balik dengan mempertanyakan kapabilitas Habib sebagai alih bahasa Habib langsung menciut ini kita ingin melihat konteksnya lain jauh Anda ini selalu paling mau-paling benar sendiri kalau bahasa nggak bisa Anda bandingkan apple to apple ayo kita cek kita audit bahasanya ayo satu-satu cocok anda ahli bahasa kita belum masuk ke tema udah ribu di meja ini sesaat lagi kita akan segera kembali ke Jatan Demokrasi selamat menikmati